Terima kasih Sambutan dari Ketua DPD Lamri Rokan Himir Untuk selanjutnya Yaitu sambutan Dari Ketua Umum Bapak Sunaryo Waktu saya serahkan Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Puji syukur kadang Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita Sepertinya pertemuan kita ini berkah Karena dikasih hujan Salamat dan salam Mari kita sama-sama hadurkan Kepada tujuan alam Nabi besar Muhammad Muhammad s.a.w. yang sama-sama Kita nantikan syafaatnya Dia melahat nanti Yang terhormat Sahibul Bin Mas Susilo Ependi Terima kasih sudah bersedia ketempatan Sudah merepotkan Seluruh anggota Permas Lamri Wapil khusus kepada Anggota Permas Lamri Rokan Hilir Yang terhormat Aparat desa Atau yang wakili Bapak Penghulu Lalu disini penghulu Pak ya Lurah ya Lurah ya Lurah Atau RT RW Yang mewakili Yang terhormat Yang terhormat Ketua DPD Rohil Bapak Kiai Resmin Nuryadin Yang terhormat Bapak Haji Dedi Kepala Atus Kesemas Balai Jaya Yang terhormat Saudara kami dari Porsa Ketua Porsa Rokan Hilir Mas Apa namanya mas Mas Rifai Jen Kalau udah Jen Lagunya lagu Romai Yang Sama-sama kita hormati Pembina Permas Lamri Mas Haji Sugianto Yang sudah hadir Di tengah tengah kita semua Bapak Ibu Anggota Permas Lamri Yang saya cintai Tidak saya sebut Satu persatu namanya Kalau di Rohil Harus pakai pantun Kata Pak Bupati kemarin Karena kemarin Saya tanggal 30 November Tanggal 1 Desember Sama Pak Bupati Dan Pak Wakil Bupati Katanya harus pakai pantun Melayu katanya Jadi Ikan gurami Digulai sayur Dalam akwarium Air mengalir Bersila Surahmi Sesama Setulur Di Permas Lamri Rokan Hilir Jadi Niat kami kesini Yang pertama Silaturahmi Dengan sesama Perantau Warga Rio Asal Lampung Ini warga Rio Pak Bukan warga Lampung Pak ya Warga Rio Asal Lampung Yang kedua Menyampaikan sedikit Program dari DPP Permas Lamri Yang ketiga Menyampaikan Amanah Dari Bapak Bupati Bapak Brjal Sintong Kemarin kami sudah Audiensi Di Kediaman beliau Jadi Untuk yang pertama Mengejah yang pertama Silaturahmi Harapan kami Niat kami Membentuk Pak Guyiban ini Bukan untuk Melompok-melompokkan Ijin ini Pak Haji Dedy Tidak untuk Melompok-melompokkan Tetapi kami ingin Dengan adanya Pak Guyiban ini Kita bisa Berkolaborasi Bukan berkompetisi Kita bisa bersanding Dengan forsa Bukan bersaing Ya Kita bikin bersanding Bukan bersaing Kita Bukan berkompetisi Berkolaborasi Kita bersanding Bukan bersaing Harapan kami Agar Sesama anak bangsa Khususnya Di Provinsi Rio Kita bisa duduk Harmonis Dan Pada akhirnya Program pemerintah itu Betul-betul dirasakan Oleh sesama Warga Rio Khususnya Jangan sampai Nanti kalau Pak Haji Denger ada Warga Rio Asal Lampung Terus tutup Tentu rapat-rapat Wah ini Badek di kanan kiri Kata Pak Haji Bukan Pak Haji tadi Buka Buka omongan Ke saya Begitu Biasanya Ada Badek Ada Klewang Cuman kalau Badeknya Pak Haji Kan gak kelihatan Tapi tajam Menusuk Yang kedua Menginjaknya yang kedua Kita menyampaikan Kita punya program Dari DPP Jalan Pimpinan Pembusan Permaslamri Yang Sebetulnya Programnya ini Sudah kita Gakas cukup lama Kami diskusi Dengan Pembina Minta pendapat Pembina Minta saran Pembina Sudah cukup lama Apa sih Sebetulnya Kumpul-kumpulnya Permaslamri Jangan sampai Kumpul-kumpul Ngomong Mohon maaf Jadi hanya Kumpul-kumpul Makan saja Habis itu Gibah orang lain Kan gak enak Nah Disini saya bawa juga Dari CP Trengginas Mas Jayus Jumarni Direktur CP Trengginas Karena kita Gandeng Kebetulan orang kita Sendiri Kita gandeng Jadi Program yang kedua Dari DPP Kita ingin Agar Permaslamri Ini Kiprahnya Ada Dan betul Kita Adanya itu Bukan Adanya Tiada Artinya Kata orang Ada Tapi gak pernah Ada Kalau status Sekolah itu Kan ada Terdaftar Diakui Ini baru Terdengar Jadi kita Pengen Betul-betul Statusnya Kita terdaftar Ini bukan Nyindir Pak Bukan Nyindir Jadi Sesuai dengan Visi Misi kita Kita ingin Menjadi Bagian dari Warga Bangsa Makanya Kita DPP Mengadakan Satu program Kegiatan Untuk Melaksanakan Ambil bagian Walaupun sedikit Nanti Mas Dewan Yang lebih banyak Impress Nomor 4 Itu ada Yaitu Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Bentuknya Apa Bentuknya Kami Menggandeng Dengan BPJS Tenaga Kerja Untuk Bukan Penerima Upah Atau Pegawai rentan Kenapa Nah ini Saya sedikit Gambaran sedikit Nanti Mas Jayus Yang menjelaskan Setelah selesai Semua Mas Jayus Diskusi Mas Kita Merantau Dari Lampung Kesini Tentu Niat kita Ingin Memperbaiki Taraf Hidup Kita Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Dalam Perjalanan Kita Ada Onak Dan Duri Nah Kemiskinan Ekstrim Itu apa Saya Bukan Anggota Dewan Saya Tidak Kampanye Tapi Saya Ingin Agar Masyarakat Itu Menyadari Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Saudara Kita Yang Dodos Kejatuhan Buah Sawit Ya Tentu Akan Menjadi Beban Buat Keluarga Kalau Keluarga Mampu Mobatkan Nanti Tetangga Kanan Kiri Kalau Tetangga Kanan Kiri Tidak Bisa Lagi Paling Pasrah Makanya Kita Menggandeng BPJS Tenaga Kerja Untuk Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Kalau Punya Kebun Satu Kapring Pasti Dijual Dulu Karena Masalah Nyawa Akhirnya Kebunnya Hilang Dan Kita Punya Penghasilan Kembali Ya Kalau Punya Kebun Kalau Enggak Punya Kebun Nah Itu Makanya Akan Menjadi Warga Warga Miskin Baru Kalau Itu Terjadi Nah Harapan Kita Tidak Terjadi Makanya Kita Gandeng Dengan BPJS Tenaga Kerja Untuk Salah Satu Program Niat Kita Saudara-saudara Kita Ini Jangan Sampai Masuk Kepada Garis Yang Belum Beruntung Nanti Lebih Jelasnya Mas Jayus Yang Jelaskan Mas Jayus Yang Ketiga Kemarin Tanggal Satu Tepatnya Tanggal Satu Pagi Kami Sarapan Pagi Dengan Pak Bupati Pak Abrijal Sintong Dengan Pak Suleman Pak Bupati Dengan Kepala Dinas Perindak Kepala Dinas Pendidikan Dan Kesbangpol Di Rumah Dinas Saya Menyampaikan Pak Ijin Kami Dari Pak Biuban Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau Yang Alhamdulillah Di Rohil Sudah terbentuk Dewan Pimpinan Daerahnya Kata Pak Wakil Bupati Saya Sudah pernah Dengar Terus Dipanggillah Pak Kesbangpol Pak Fadli Pak Sudah Terdata Belum Alhamdulillah Buat saya Alhamdulillah Buat saya Alhamdulillah Duluan Alhamdulillah Karena Belum Berdaftar Itu kan Enak Terus Saya Ngobrol Panjang Lebar Sama Beliau Saya Jelaskan Permaslam Itu Apa Biar Pak Kiai Besok Kalau Menyampaikan Ke Pak Fadli Tidak Panjang Lebar Mugodimau Sudah Disampaikan Pak Ketung Disitu Kami Diskusi Audiensi Dengan Pak Bupati Pak Ijin Kira-kira Anggaran Untuk Pembinaan Ormas Berapa Tahun 2003 Karena Sudah Diketok Alhamdulillah Anggarannya Itu Diluar Kesbangpol 400 Juta Tahun Ini Naik 100% Dari 200 Juta Kalau Pak Kiai Denger Anggaran Sedikit Banyak Semangat Fokusnya Apa Saya tanya Fokusnya Kenapa Saya sampaikan Fokusnya Apa Saya tanyakan Agar Kita nyusun Program itu Kalau pesennya Pak Pembina Nanti Pak Bina Sampaikan Tiga Atau Empat Saja Tapi Terlaksana Yang kedua Bagaimana Kita Tidak Duduk Dompek Mas Tau Tidak Kita Tidak Nari Dompek Kalau Bisa Program Kita Sejalan Selaras Dengan Programnya Pemerintah Jadi Mohon Maaf Kita Pelaksananya Pemerintah Kita Bantu Untuk Melaksanakan Dananya Dari Beliau Kerim Bukan Untuk Tidak Terima Kerim Programnya Terus Terang Kemarin Disampaikan Satu Kita Lebih Banyak Kegiatan Non Fisik Memang Kalau Pembina Non Fisik Semuanya Satu Aspek hubungan Antara Pak Huyuban Tinggal Pak Rusmin Kebetulan ketua forum pembawa orang kebangsaannya Kan Pak Kiai Muhanif Tentu Pak Rusmin kenal dan beliau juga kenal Pak Rusmin Yang kedua Pemberdayaan wanita Yang ketiga Ketahanan pangan Yang keempat Pemuda dan olahraga Nah jangan dilihat 400 400 kok kegiatannya banyak Ternyata kalau di pemerintah Mungkin maksudnya lebih tahu Ternyata kolaborasi Pembinaan olahraga itu nanti Kolaborasi dengan Dinas Dispora Dari Kesbang berapa Dari Dispora berapa Itu kira-kira Pak gambarannya Saya kemarin duduk semuanya Sama pendeta Ada pendeta itu ketua Pak Huyuban Nias Udah lama Pak jadi anggota Sudah Pak Sudah dua pria Sudah dua pria Sudah dua pria Sudah dua pria Wah warat juga Kemudian ada kedua Batak IKBR nya disini Udah lama Pak Sudah satu pria Sudah satu pria Sudah lima tahun gitu loh Makanya saya bilang Ya kalau misalnya Hanya delapan Disini hanya delapan Pak Huyuban yang terdaftar Mas Jadi kalau kita ditambah Satu sembilan Kayak wali Songo gitu kan Siapa tahu segera terdaftar kan gitu ya Siapa tahu gitu loh Pemberdayaan wanita Oh pemberdayaan wanita itu Ternyata Disini Pembinanya kebetulan ada disini Pembina Provinsi Riau ada disini Untuk ekonomi kreatif Pembina UKM Orangnya ada disini Ya enak ngomong Dewi Takon Dewi lah gitu loh Kok takon keraku loh Kewanen Kewanen gitu Nah Maksud saya begini Dari tiga hal tadi Yang kita sampaikan Pertama kita silaturahmi Kalau sudah judaan Tahu judaan enggak Pak Sudah musuhan Kita enggak bisa silaturahmi Setelah silaturahmi Kata Pak G. Rusmin Silaturahmi itu membuat Memberikan satu dua dampak Satu memperpanjang Usia Yang kedua Membuka pintu rejeki Setelah silaturahmi Tadi saya sampaikan Kan ini ada nih Di dalam berangkas Ini ada 400 juta Kunci sama gemboknya Sama kamu lah Kan begitu kan Kalau tidak silaturahmi Tentu kita tidak bisa mengambil Yang danang itu Begitu loh Itu gambarannya Jadi Dengan silaturahmi Harapan kami Bukan hanya duduk-duduk Terus kemudian Apa namanya Makan Terus Ngobrol Liwong Liwong Apa istilahnya Ngomongli Wong Liwong Tanah Ranto ini Menjadi bermanfaat Buat keluarga Dan yang jelas Buat masyarakat Kalau bahasa Jawa ini Ya Apapun itu Kita Mugmigunani Tumpraping liang Jadi Kita berguna Buat orang lain Kalau kata Pak Giyai Resmin Ya Apa Pak Giyai Hoirunas anfa'uhu Linas Pak ya Jadi Kira-kira Ya Sa'elene menung Soya Ojo Nganggu Wong Liolah Minimal ya Bisa berguna Buat orang lain Harapan kami Dengan adanya Wadah Permaslamri ini Kita bisa berguna Buat orang lain Bukan hanya Untuk warga Permaslamri Tetapi untuk Masyarakat Rohil Pandang Umumnya Sebelum saya tutup Satu hal Saya kasih contoh Ada satu DPD Buat kelompok Sampai saya isin Karena Mas Giyanto Karena Nganjutan Eh Kambing Kambing Tapi anggutan itu Warga Permas Kabeh Terus mencar-mencar Di desa ini Desa ini Desa ini Pokoknya Warga Permas Semua Padahal Sesuai dengan Aturan Pemerintah Di Simrutan Yang namanya Kelompok itu Satu desa Satu domisi Satu tempat Akhirnya Saya bilang Wah Kalau maunya Orang Permaslam Semua Orang dari Lampung Semua Gampang Buat satu Pemukiman Yang orang Lampung Semua RT-nya orang Lampung RW-nya orang Lampung Kepala desanya Orang Lampung Kamatnya orang Lampung Bupatnya orang Lampung Presiden orang Lampung Gawin Agur Dewi Akhirnya tujuan kita Tidak sampai Jadi Anggaran dasarnya Mungkin belum dibaca Tidak sampai Nah harapan kami Jangan kita Menutup diri Kita terbuka Mohon izin Pak Haji Bang Ketua Kursa Anggota kami ini Tidak hanya Tertutup orang Lampung Di INHU itu Ada Saudara kita Orang Melayu Pak Mas Nur Guru di SMK Pasir Penyung Itu Anggota kita Di INHU itu banyak Yang anggotanya Bukan orang Lampung Saya katakan banyak itu Lebih dari 20 itu Bukan orang Lampung Tapi karena Niatnya sama Tujuannya sama Duduk bersama Ijin saya jadi Anggota Kita kan Organisasi terbuka Keterbukaan itu Yang penting Ya kalau Masalah 2024 Pak Rusmin Dukung Pak Haji Dedi atau enggak Itu ya Kelewatan Masalah Situ Kanira Dukung Itu yang kelewatan Nah kira-kira Itu gambarannya Jadi harapan kami Kegiatan-kegiatan Kita sejalan Selaras dengan Pemerintah Jangan sampai Kita menjadi Oposan Buat pemerintah Karena kita warga Masyarakat Disini bukan Warga Lampung Terakhir Kami dari Permaslamri Dari DPP Mohon maaf Kemarin pada saat Pertemuan Bulan lalu ya Tempat Mbah Ponari Kami ini Bukan orang sibuk Tapi kalau Ngundang kami Jangan dada Jangan sehari Sebelumnya lah Gitu Amin Hari ini Ada pertemuan Pekan baru Mas ya Pekan baru ada pertemuan Akhirnya kami pecah dua Makanya tadi Banyak nanya Mbah Dermo Mana Mbah Dermo Kami disana Saya kesini Jadwal kami Terus terang Kami susun Untuk 6 bulan Bahkan setahun ke depan Kami sudah susun Schedulnya Ini hari ini disini Besok Rebu Saya dengan Pembina Permaslamri Satu lagi Karena Pembina Permaslamri Ini banyak Direktur Bang Rio Itu kebetulan Dulu Mas Tonggoni Sampai Mas Tonggoni Sampai Nongselipur Pak Suharto Besok Hari Saya ke Pelelawan Makanya Maksud saya Bukan kami Ini sok sibuk Tapi maksud saya Kalau mau nundang Ya Seminggu sebelumnya Atau dua minggu sebelumnya Biar jadwalnya Bisa dipaskar Bisa dibagi Siapa yang berantak Kesana Kira-kira itu aja Nanti lebih banyaknya Lebih terangnya Lebih Jelasnya Pak Pembina Karena Dimana-dimana Walaupun beliau ini muda Kan beliau Pembina Pembina Tentu harapannya Membina Bukan Membina Saya akan Nakal-nakal Jadi Yojo Mas Jadi Bina Saya akan Mohon maaf Lebih kurangnya Matallah Saya mohon ampun Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh